Mengga Bekutu Wimiriker chapter yang ke-153-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Dimana pada halaman pertamanya, maka scene pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sebuah gambaran dari alam bawah sadar Chika. Mengingat di dalam kesempatan ini, Chika yang terlihat kesepian dan juga Chika yang terlihat sedang sendirian akhirnya memutuskan untuk bisa tetap berjalan dengan satu buah tujuan. Yaitu untuk bisa menemukan seseorang yang mampu membuatnya bisa menjadi terhibur dan juga mampu membuatnya tidak kesepian lagi. Namun di dalam perjalanan hidupnya, faktanya tidak ada setupun orang yang berani mendekati Chika Takishi. Dan kalaupun mereka tetap nekat untuk bisa menyerang tubuh dari Chika, maka satu persatu dari mereka akhirnya tetap akan bisa dikalahkan dengan sangat mudah sekali. Nah, para berandalan yang sama sekali tidak berguna tersebut digambarkan sebagai sebuah mannequin atau sebagai sebuah patung di dalam alam bawah sadar dari Chika Takishi. Sedangkan, kegiatan yang sama sekali tidak bisa membuat Chika menjadi tertarik digambarkan dengan beberapa properti yang kebetulan saat itu sedang berserahkan di sekitarnya. Bahkan, saking kuatnya Chika Takishi di dalam semua pertarungannya, maka pada alaman yang berikutnya, tiba-tiba saja terlihat gambar orang-orang yang terbakar tepat di sekitar Chika. Dimana kemanapun Chika pergi dan juga kemanapun Chika melangkah, satu persatu dari lawannya otomatis akan menjadi terbakar dan juga otomatis akan berhasil dibuat tidak berdaya. Itulah salah satu alasan yang membuat Chika menjadi sangat bosan. Hingga dia pun sampai sempat merasakan bahwa semua kehidupannya ini sama sekali tidak ada gunanya. Namun, tiba-tiba saja, tepat di ujung perjalanannya tersebut, Chika pun berhasil menemukan satu orang sosok petarung jalanan yang memiliki kekuatan tempur luar biasa besar dan juga memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa hebat. Bahkan di dalam visualisasinya, orang yang ada di depannya itu, alias Hajime Umemiya, nampak memiliki aura api membara yang terbakar jauh lebih menyala daripada Chika Takishi. Berdasarkan hal itu, Chika pun sekarang akhirnya bisa menjadi terlihat senang. Mengingat, di dalam dunia dari Chika, Umeh ternyata masih bisa hidup dan juga api dari Umeh sekarang masih bisa menyala. Atau jika kita terjemahkan dan juga kita sederhanakan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah sebagai berikut. Yaitu, Chika nampak sangat senang karena bisa bertarung melawan musuh yang sangat seimbang, yaitu Hajime Umemiya. Hal tersebutlah yang membuat Chika Takishi sepanjang pertarungannya nampak terus tersenyum, tidak peduli apapun yang terjadi kepadanya. Bahkan, walaupun tubuh dari Chika sekarang sudah diajar habis-habisan oleh Umeh. Tapi faktanya, Chika sama sekali tidak pernah menghilangkan semua senyumannya tersebut. Nah, setelah menceritakan tentang alam bawah sadar dari Chika Takishi, maka pada alamannya berikutnya, Sin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Dimana pada kesempatan yang sama tersebut, pertarungan dari Umeh dan juga Chika akhirnya sekarang kembali dilanjutkan dengan menggunakan beberapa pola serangan berikut. Pertama, Chikalah yang sekarang mulai memutuskan untuk bisa bergerak demi dapat mengajar tubuh dari Umeh menggunakan pukulan tangan kanannya. Dengan niat, demi bisa menjatuhkan Umeh, supaya Chika bisa mengajar tubuh dari Umeh tanpa bisa ditahan oleh Umeh lagi. Namun, ketika saat itu Chika sudah mulai mendekat, maka dengan gerakan yang seperti ini, yaitu dengan gerakan bergeser ke arah sampingnya, Umeh pun kini berhasil menghindari semua serangan dari Chika barusan dengan sangat mudah sekali. Lalu, di saat yang bersamaan, Umeh pun segera melancarkan satu buah serangan balasannya dengan cara mengajar wajah dari Chika menggunakan kepala tinju dari tangan kirinya. Akibatnya, wajah dari Chika tagisi lagi-lagi menjadi semakin terluka dan juga mengeluarkan banyak sekali darah. Menyaksikan hal itu terjadi kepadanya, Chika pun sama sekali tidak peduli dan juga dia pun sama sekali tidak merasa kesakitan. Karena faktanya, Chika justru malah menjadi semakin tersenyum dan juga dia pun menjadi semakin bahagia. Sampai pada halaman yang berikutnya, Chika pun segera mencoba untuk dapat mengajar tubuh dari Umeh lagi dengan menggunakan beberapa kombu serangannya yang diantaranya adalah sebagai berikut. Di mana serangan bagian yang pertamanya ternyata berlangsung dengan sangat cepat sekali. Mengingat pada kesempatan ini, Chika yang ada di depan tubuh dari Umeh, kini seketika langsung bertukar tempat menuju ke arah belakang dari Umeh. Lalu ketika Chika sudah berhasil melakukannya, maka Chika pun segera menarik baju dari Umeh lagi dengan gerakan seperti ini. Serta tanpa pikir panjang, Chika pun segera menariknya ke belakang menggunakan kekuatan penuhnya. Sampai di dalam momen itu, tubuh dari Umeh akhirnya berhasil dijatuhkan dan juga Umeh pun semestal tidak bisa menghentikannya. Tidak hanya itu, karena setelah Umeh sudah berhasil terkapar di lantai, maka Chika pun segera menyambung semua serangannya barusan dengan gerakan yang kedua. Yaitu Chika langsung menginjak perut dari Umeh Mia dengan menggunakan kaki kirinya. Sehingga serangan dari Chika barusan bisa membuat Umeh menjadi sangat kesakitan. Tapi seperti biasanya, hal yang sama pun sekarang kembali ditunjukkan lagi oleh Umeh. Di mana pada halaman yang berikutnya, Umeh yang sama sekali tidak mau menyerah, akhirnya mampu kembali bangkit satu kali lagi. Serta tanpa mendugu lama, Umeh pun segera melayangkan satu buah serangan balasannya tersebut dengan menggunakan serangan yang sangat brutal. Mengingat di dalam praktiknya, Umeh pun tiba-tiba saja kini seketika langsung berdiri. Serta dia pun langsung menarik bagian kepala dari Chika dengan menggunakan telapak tangannya. Kemudian setelah Umeh sudah berhasil memegang kepala dari Chika, Maka, Umeh pun segera mengatapkan kepala dari Chika Takisi tersebut menuju ke arah lantai dengan sekuat tenaganya. Sampai pada kesempatan itu, kita pun sekarang bisa melihat sama-sama. Bahwa wajah dari Chika Takisi lagi-lagi dibuat menjadi semakin babak belur dan juga dia pun semaskali tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Nah, menyaksikan hal itu di depan matanya, maka Endo yang terlihat sangat bahagia akhirnya sekarang langsung tersenyum dan juga dia pun seketika langsung tertawa. Serta dengan sangat santainya, Endo pun justru nampak sangat menikmati jalannya pertarungan antara Umeh Miya melawan Chika Takisi. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Sakura. Mengingat pada kesempatan ini, Sakura yang nampak sangat penasaran, akhirnya dia pun saat ini langsung bertanya sebagai berikut kepada Yamato Endo. Endo, tadi sebelumnya dirimu sudah pernah bilang bahwa ini adalah gaya bertarung dari Umeh Miya ketika dirinya masih kelas 1. Serta ini adalah keperibadian dari Umeh Miya yang asli ketika dirinya pertama kali masuk menuju ke dalam sekolah Furin. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sekarang jadi sangat ingin tahu. Yaitu, apakah semua ucapanmu barusan semuanya adalah fakta? Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, maka tanpa pikir panjang, Endo pun kini seketika langsung membalasnya. Ya, benar. Aku sudah pernah bilangkan bahwa aku tidak pernah berbohong kepada dirimu ataupun kepada orang lain. Orang yang baru saja kau lihat ini adalah Umeh Miya yang asli. Atau lebih tepatnya, dia adalah Umeh Miya yang dulu pertama kali masuk ke dalam sekolah Furin. Jika tidak percaya, silakan tanya kepada para seniormu. Khususnya kepada para murid dari kelas 3 seperti Tomahiragi, Tsubakino, Mizuki, ataupun kepada Momosei. Aku yakin, jika mereka semua sekarang berada di atap sekolah ini sama seperti kita berdua, maka mereka pun pasti bisa mengerti. Dan juga mereka pun pasti bisa paham dengan apa yang akan mereka lihat serta apa yang sekarang sedang terjadi kepada diri dari Umeh Miya. Hal itulah yang membuat diriku ini menjadi sangat penasaran kepada teman-teman dari Umeh. Kenapa mereka semua masih mau berteman dengan Umeh Miya? Walaupun mereka semua sudah tahu, sekejam dan juga seberutalah apakah seorang Hajime Umeh Miya ketika dirinya sedang bertarung dengan serius. Intinya, Umeh Miya ketika kelas 1 adalah seorang anak yang paling keras kepala dibandingkan dengan orang lain yang selama ini sudah aku kenal dengan baik. Serta, Umeh adalah seorang bajingan yang memiliki rasa percaya diri dan juga ego sangat tinggi sekali. Atau dengan kata lain, Umeh Miya tidaklah sesempurna yang selama ini kau bayangkan. Karena kenyataannya, dirimu hanya mengenal Umeh Miya ketika dirinya sekarang sudah berubah serta ketika Furin sudah berada di dalam keadaan yang sangat damai. Menyaksikan penjelasan tersebut dari Yamato Edo, Sakura pun tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Mengingat untuk saat ini, Sakura sama sekali tidak menyangka. Jika Umeh yang dia kenal, ternyata sangatlah jauh berbeda dengan sifat dari Umeh Miya yang aslinya. Melihat respon dari Sakura yang nampak sangat kebingungan, maka Edo pun seketika langsung bertanya kepadanya. Hah? Kenapa dirimu malah menjadi sangat terkejut? Dengar dibandingkan dengan orang lain. Harusnya dirimu sendiri bisa lebih sadar dan juga bisa lebih mengerti. Ingat, Umeh adalah satu-satunya orang yang berhasil merubah sekolah berandalan, sekejam dan juga sebrutal Furiniri menjadi sekolah yang sangat damai. Serta Umeh Miya juga lah satu-satunya orang yang berhasil menyatukan semua fraksi lain di dalam sekolah Furin hanya dalam waktu singkat saja, yaitu selama satu tahun saja. Ditambah, Umeh juga merupakan satu-satunya orang lagi yang berhasil memperbaiki hubungan antara para penduduk dari kota Makoci dengan para siswa dari sekolah Furin. Jadi, seharusnya dirimu tidak perlu heran jika saat ini dirimu melihat sifat dari Umeh Miya yang aslinya. Karena faktanya, sangatlah mustahil sekali bagi orang biasa untuk dapat merubah sekolah Furin menjadi seperti sekarang ini. Mengingat, Furin adalah sekolah berandalan terhebat yang merisikkan banyak sekali orang-orang kuat di dalamnya. Ditambah, banyak pula fraksi-fraksi besar yang memiliki tujuannya masing-masing dan juga memiliki impiannya masing-masing. Terlebih lagi, Umeh bisa melakukan semua hal itu ketika dirinya masih kelas 1. Sedangkan, murid-murid kelas 2-nya dan juga murid-murid kelas 3-nya sebenarnya banyak sekali yang jauh lebih hebat daripada jenderal Furin sekarang. Yang artinya, kekuatan dari Umeh Miya memanglah sama sekali tidak bisa diremehkan. Serta, hal seperti itu sama sekali tidak akan pernah bisa dicapai jika Umeh Miya adalah orang yang lemah atau jika Umeh adalah orang yang lembut sama seperti sekarang ini. Berdasarkan hal itu, maka jangan heran jika ketika bertarung melawan Chikatakisi, kepribadian yang asli dari Umeh Miya sekarang akhirnya berhasil dipacing untuk bisa keluar lagi. Mengingat setelah Furin berubah menjadi sekolah yang damai, maka tidak ada satupun orang di dalam kota ini yang mampu membuat Umeh Miya untuk dapat bertarung dengan serius sama seperti waktu itu. Nah, menarik ya? Tepat ketika Yamato Edo sudah selesai mengucapkan semua kalimat itu menuju kepada Sakura. Maka tanpa mendugul lama, Sin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Dimana mulai dari sini, jalannya sebuah pertarungan panjang dan juga jalannya pertarungan lengkap. Antara, Umeh Miya yang sudah masuk menuju ke dalam mode mengamuk versi keduanya melawan Cicca Takisi akhirnya sekarang kembali dilanjutkan.